Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alah maha kuasa Alah satu-satunya sebelum segala abad Sekarang sampai selama-lamanya Haleluya Amin Saya pendeta Henry Tandianta Master of Bibliology Studies Tetap membahas Dalam bingkai Indonesia Pancasila Saling menghargai, saling menghormati Mau menjelaskan Supaya kita mendidik umat Mengerti tentang Satu tema-tema tertentu Kali ini tetap dalam bingkai Indonesia Pancasila Saya akan membahas tentang Isa Almasih Dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara Kata Alkitab Itu di Alkitab ada Ada dua ayat ya Kalau tidak salah Markus 15 ayat 28 Satu lagi adalah Lukas 4 ayat 16 Yesus akan membaca dari Alkitab Dalam terjemahan bahasa Inggris Ternyata adalah scripture Kitab suci Alkitab ya Itu kalau dalam bahasa Yunani dan Latin disebut Biblion atau Biblio Latin itu Bibliology gitu lah ya Kalau di Latin Eh di apa Di Yunani Biblion ya Itulah munculnya kata Bible ya Bible itu diterjemahkan jadi Alkitab ya Tetapi juga Bible juga nama tempat katanya ya Oke lah itu tidak masalah lah ya Kita boleh menyebut Alkitab Di lembaga Alkitab Indonesia Ditulisnya Alkitab Itu bahasa Arab tentu saja Saduran dari bahasa Arab Kemudian terjemahan bahasa Inggrisnya disebut Scripture Ada Isa Almasih di Alkitab Ya di dalam Yohanes 19 ayat 20 Pontius Pilatus Ketika Yesus disalib Ini palang salib gini kan Palang salib gitu ya Palang salib lalu di atasnya sini Di atasnya sini ya Ditulis dalam tiga bahasa Yesus orang Nasaret Raja orang Yahudi Bahasa apa saja Bahasa Ibrani Bahasa Latin Dan bahasa Yunani Nama Yesus ternyata menjadi tiga nama Ya Yesus dalam bahasa Ibrani disebut Yesua Dalam bahasa Latin Bahasa Yunani disebut Yesus gitu Dalam bahasa Latin Yesus mirip-mirip Latin nama Yunani itu mirip ya Ya Jadi Nama Yesus ternyata Tiga nama Pertanyaan sederhana Loh Pak Htd nama kok boleh diganti-ganti Sesuai bahasa masing-masing Misalnya Henry Henry Tandianta Boleh gak Kalau di Yunani Nama saya diganti Boleh gak Gak boleh Ya tetap Henry Tandianta Di Inggris Tetap Henry Tandianta Kenapa Yesus kok ganti Ya Sebab Yesus itu Nama Di atas Segala Nama Ya Filipi 2 Ayat 9 Arti nama Di atas segala nama Artinya Yesus itu Nama Allah Clear Oleh nama Yesus itu Bertekuk lutut Yang ada di langit Di bumi Dan di bawah bumi Karena Nama Allah itu Yesus Maka semua Bertekuk lutut Kalau nama Allah itu Henry Gak bertekuk lutut Semua Malaikat gak bertekuk lutut Yang ada di langit itu Malaikat Yang ada di bumi Ya Segala sesuatu Yang ada di bumi Ada tumbuhan Binatang Manusia Semua itu Tunduk pada Yesus Termasuk yang di langit itu Badek Gledek Guntur Kilat Tekuk lutut semua Jadi bawah bumi Ya ikan Dan roh-roh Semua Binatang-binatang Semua tunduk Kepada Yesus Karena nama Di atas Segala nama Oh pak Baru ngerti pak Filipi 2 Ayat 9 Maka Allah Mengaruniakan Nama Di atas Segala nama Maksudnya Yesus itu Nama Allah Kalau nama Allah Itu boleh Bahasa Ibraninya Yesua Bahasa Bahasa Yunaninya Yesus Bahasa Bahasa Jepangnya Yesu Bahasa Arab Baratnya Yesu Arab Timurnya Isa Di Brazil Yesus Indonesia Yesus Karena nama Allah Boleh Tapi kalau nama Henry Tandianta Di Jepang juga Tetap Henry Ya Yohanes 19 E 20 Pontius Pilatus Sudah melakukan itu Menulis nama Yesus Dalam Tiga bahasa Sekarang Ada 240 Negara Yang Menterjemahkan Alkitab Dari United Bible Society Itu menulis Nama Yesus Sesuai Bahasa Masing-masing Oke Bapak Ibu Saudara Nah Sekarang Tentang Isa Al-Masih Ya Kalau Saya Henry Tandianta Ini berkata Seperti ini Segala Hormat Kemuliaan Untuk Isa Al-Masih Yesus Kristus Yesu Kirisuto Sebagai Satu-satunya Allahu Akad Warab Bani Dari sejak Sebelum Segala Abad Sekarang Sampai Selama-lamanya Yang Pak Htd Maksud Isa Al-Masih Itu Isa Al-Masih Yang mana Isa Al-Masih Yang ada Di Alkitab Bahasa Arab Clear Lupa Emang Isa Al-Masih Itu ada Di Alkitab Bahasa Arab Ada Kisah 2 Ayat 11 Sudah Ada Orang Kristen Arab Di Wilayah Arab Barat Itu Misalnya Adalah Yordania Kemudian Daerah-daerah Damsik Damascus Galatia 1 Ayat 17 Paulus Memberitakan Injil Ke Arab Barat Selama 3 Tahun Yaitu Di Daerah Damsik Habis Begitu Paulus Muter-muter 14 Tahun Di Daerah Arab Yang Wilayah Timur Daerah Turki Yang Bersentuhan Dengan Mendekati Eropa Di Dalam 2 Korintus 12 Ayat 4 Jadi Paulus Itu Memberitakan Injil Di Sekitar Arab Arab Barat Dan Arab Timur Wilayah Timur Selama 17 Tahun Ada Ditulis Di Alkitab Galatia 1 Ayat 17 Dan 2 Korintus 12 Ayat 2 Clear? Jadi Paulus Itu Lebih Paham Arab Daripada Anda Ya Daripada Anda Yang Sok Arab Paulus Itu Lebih Paham Arab Oke Di Arab Barat Yesus Kristus Disebut Yasu Al Masih Di Arab Yang Wilayah Timur Mulai Dari Antioquia Kesini Darah Turki Termasuk Arab Saudi Termasuk Iran Termasuk Irak Ya Yesus Kristus Disebut Isa Al Masih Arab Saudi Kekristenan Masuk Arab Saudi Di Era Warokah Dan Kadijah Sekitar Abad Keenam Warokah Dan Kadijah Adalah Sepupu Mereka Yang Pionir Membidani Kekristenan Di Tanah Arab Arab Saudi Termasuk Timur Makanya Yesus Di Arab Saudi Disebut Isa Al Masih Di Irak Disebut Isa Al Masih Di Iran Disebut Isa Al Masih Alkitab Bahasa Arab Di Saudi Arabia Muncul Sekitar Tahun Abad Keenam 580 Waktu itu Ada Dua Sepupuan Namanya Warokah Dan Kadijah Itu Sedang Menyusun Atau Memberitakan Alkitab Bahasa Arab Sedang Disusun Itu Tahun 500 Tahun 600 Itu Tentu Saja Alkitab Belum Sempurna Karena The Dead Sea Scroll Itu Baru Ditemukan Tahun 1947 1947 Belum Lama Sampai 1956 Barulah Barulah Tahun 1963 Alkitab Itu Sempurna Diterjemahkan Disebar Ke dunia Dalam Bahasa Inggris Hari Ini Di Arab Saudi Ada Alkitab Yang Sama Dengan Indonesia Sama Dengan LAI Ada Lembaga Alkitab Di Arab Saudi Dia Juga Berkiblat Ke United Bible Society Jadi Jangan Jangan Membaca Catatan Kuno Alkitab Di Arab Saudi Tahun 1500 Atau 1600 Itu The Dead Sea Scroll Belum Ditemukan 900 Gulungan Kitab 900 Ayat Masih Missing Masih Missing Link Jangan Suka Membahas Alkitab LAI Tahun 21 Lawang The Dead Sea Scroll Baru Ditemukan 47 Kalau Anda Membaca Alkitab Tahun 21 Bolong Bolong Banyak Jadi Clear Kalau Henry Tandianta Menyebut Bahwa Segala Hormat Kemuliaan Untuk Yesus Kristus Isa Almasih Yasu Jidu Yesu Kirisuto Itu Bahasa Jepang Yesu Kirisuto Itu Yang dimaksud Adalah Isa Almasih Yang ada Di Alkitab Lupa Kalau Di tempat Lain Ada Isa Almasih Ya Silahkan Dicek Saja Ya Isa Almasih Yang Asli Di Dalam Alkitab Itu Lahir Di Dalam Menyer Menyer Itu Palungan Ya Ada Empat Jenis Palungan Menyer Itu Lebih Cocok Palungan Untuk Babi Kambing Kambing Tidak Ada Palungan Di Kandang Jadi Dipastikan Yesus Tidak Lahir Di Kandang Domba Karena Bahasa Inggrisnya Palungannya Adalah Menyer Menyer Itu Khusus Palungan Untuk Babi Sedangkan Kambing Itu Ada Istilah Lain Ada Gater Ada Lain Sebagainya Alkitab Mencatat Ada Empat Jenis Palungan Empat Jenis Palungan Khusus Palungan Tempat Lahir Itu Spesifik Palungan Untuk Babi Jadi Direvisi Yang Yesus Lahir Di Kandang Domba Direvisi Anda Catat Baik Baik Lukas 2 Ayat 7 Yesus Ditaruh Di Kain Lampen Ditaruh Dalam Palungan Kamu Cek Pakai Bahasa Inggris Palungan Ini Bahasa Inggris Menyer Menyer Itu Palungan Untuk Babi Ya Ya Masih Begitu Jangan Marah Selama Ini Pendeta Kami Kalau Natal Itu Di Kandang Domba Setelah Ini Tidak Ada Lagi Sama Dengan Pascah Pascah Tahun Depan Sudah Tidak Ada Yang Merayain Pascah Kristen Dosa Merayain Pascah Oke Jadi Isa Almasih Ada Di Dalam Alkitab Lahirnya Di Yesus Isa Almasih Lahir Di Menyer Di Palungan Kandang Lebih Pas Kandang Babi Daripada Kandang Domba Saya Sudah Pernah Bahas Itu Terus Yang Kedua Adalah Dia Anaknya Maria Maria Dan Anaknya Yusuf Ya Dia Adalah Melkisedek Yang Dalam Bentuk Fisik Manusia Melkisedek Adalah Yesus Roh Makanya Di Dalam Ibrani Pasal 7 Ayat 3 Disebut Melkisedek Itu Tidak Berbapa Tidak Beribu Harinya Tidak Berkesudahan Dijadikan Sama Dengan Yesus Anak Allah Bedanya Melkisedek Ini Tidak Bersilsila Kan Dia Roh Sementara Yesus Yang Fisik Bersisila Karena Lahir Dari Maria Silsila Tentang Yesus Akan Putus Di Dalam Generasi Ketiga Dan Keempat Anda Tidak Akan Melacak Tidak Akan Bisa Melacak Setelah Eli Atau Setelah Matan Itu Sudah Putus Karena Matan Hanya Ada Satu Kali Di Alkitab Eli Hanya Ada Satu Kali Jadi Anda Akan Bingung Ketika Eli Ini Siapa Kenapa Ada Silsilah Yesus Di Dalam Kitab Matius Dan Kitab Satu Lagi Di Lukas Kenapa Ada Silsilah Yang Begitu Panjang Sampai 14 Kali Tiga Itu Berapa 42 Generasi Hanya Untuk Menunjukkan Bahwa Yesus Itu Fisik Manusia Makanya Ada Silsilah Ya Itu Isa Al-Masih Isa Al-Masih Di dalam Alkitab Ini Isa Al-Masih Yang Sekarang Ada Di Surga Ya Sekarang Ada Di Surga Sebagai Allah Bahasa Arabnya Sebagai Allah Sebagai Tuhan Bahasa Arabnya Rab Yudas 1 Ayat 25 Yudas 1 Ayat 25 Menulis Begini Alloh Akhat War Rabbani Bahasa Indonesia Allah Yang Esa Dan Tuhan Allah Yang Esa Dan Tuhan Itu Punya Nama Yesus Kristus Isa Al-Masih Ya Dari Sejak Sebelum Segala Abad Sekarang Sampai Selama Lama Dari Yang Awal Sampai Yang Akhir Ya Jadi Sudara Sudara Yang Mengatakan Isa Al-Masih Isa Al-Masih Itu Bukan Yesus Kristus Kamu Kan Tidak Ngerti Kamu Cek Alkitab Bahasa Arab Iya Pak Htd Memang Ada Isa Al-Masih Di Sana Kalau Arab Barat Yasuh Al-Masih Jadi Kalau Ada Pendeta Yang Ngaku Kami Belajar Di Arab 13 Tahun Kok Dia Tidak Ngerti Kalau Isa Al-Masih Di Alkitab Itu Adalah Yesus Kristus Alkitab Bahasa Arab Katanya Belajar Di Mesir 13 Tahun Tapi Dia Bukan Yesus Kristus Kamu Cek Alkitab Bahasa Arab Mesir Mesir Koptik Arab Koptik Nasrani Koptik Kemudian Di Darah Darah Syria Katanya Anda Dedingkot Gereja Syria Karena Ada Alkitab Disitu Alkitab Pakai Bahasa Arab Yesus Siapa Namanya Yasu Al-Masih Ada Al-Masih Ada Al-Masih Ada Al-Masih Sama Saja Ingat Kenapa Yesus Itu Boleh Disebut Dalam Berbagai Bahasa Karena Yesus Itu Nama Allah Ya Karena Nama Allah Maka Boleh Anda Mau Sebut Dalam Bahasa Tagalog Filipina Dalam Bahasa Bahasa Cina Yesus Boleh Bahasa Jepang Yesus Ya Bahasa Arab Yesus Arab Barat Arab Timur Isa Di Brazil Disebut Jesus Di Yunani Disebut Yesus Boleh Karena Yesus Itu Nama Allah Kalau Yahweh Itu Nama Allah Atau Bukan Ya Jangan Buta Huruf Tinggal Baca Saja Kok Inilah Namaku Dan Sebutanku Yahweh Itu Nama Sebutan Kalau Yesus Itu Nama Real Name Nama Diri Nama Diri Allah Ya The Real Name Pokoknya Nama Allah Yahweh Nama Sebutan Ya Jadi Kalau Ini Henry Tandianta Itu Memang Namaku Henry Tandianta Nama Sebutannya Pendeta Ganteng Itu Nama Sebutan Itu Namaku Turun Temurun Pendeta Ganteng Misalnya Pendeta Ganteng Itu Namaku Dan Sebutanku Turun Temurun Tapi Nama Asiliku Henry Tandianta Ada Warung Soto Namanya Pak Gendut Pak Kumis Itu Nama Sebutan Nama Asil Nama Mungkin Pak Sudarsono Atau Pak Bambang Ngerti Sampai Sini Anda Yang Ngotot Nama Allah Itu Yahweh Yesus Berkata Kamu Jemaah Iblis Wahyu 2 Ayat 9 Wahyu 3 Ayat 9 Yahweh Sudah Dibentuk Jadi Manusia Namanya Yesus Yesaya 43 Ayat 10 Kalau Kamu Menolak Yahweh Dibentuk Jadi Manusia Kamu Menolak Juga Yohanes 1 Ayat 14 Firman Menjadi Manusia Faktanya Yesus Pernah Dibumi Dan Sudah Naik Ke Surga Tahun 33 Kamu Yang Masih Ngotot Yuhwa Yahweh Kamu Jemaah Iblis Iblis Bapamu Jadi Kalau Nama Allah Itu Siapa Yesus Kristus Boleh Yesu Hamasiyah Boleh Yesu Jidu Boleh Isa Almasiyah Boleh Yesu Kirisuto Boleh Itu Semua Nama Allah Yang ada Di Alkitab Di Negara Masing-masing Ada 240 Negara Anggota United Bible Society Alkitabnya Sama Pak Sama Isinya Yesus Kristus Adalah Allah Allah Yang Esa Yang Akhat Dan Tuhan Itu Yudas Satu Ayat 25 Jadi Very Clear Kalau Di tempat Lain Ada Isa Almasiyah Silahkan Dicek Aja Itu Isa Almasiyah Hakemah Delari Kiamat Apa Enggak Iya Pak Berarti Harus Allah Kan Hakemah Delari Kiamat Itu Allah Aduh Pusing Pak Pusing Pak Udah Kita Indonesia Kita Pancasila Toleransi Harus Jadi Isa Almasiyah Yang Sering Saya Sebut Itu Adalah Yesus Kristus Yang Ada Di Alkitab Bahasa Arab Kalau Bahasa Jepang Disebut Yesu Kirisuto Kalau Bahasa Cina Yesu Jidu Kalau Arab Barat Mesir Yordania Syria Yesu Almasih Kalau Arab Timur Arab Saudi Irak Iran Yesus Yesus Itu Isa Almasih Di Alkitab Arab Saudi Dulu Minto Pionirnya Adalah Warokah Dan Kadijah Ini kok Ada nama Kadijah Sudah Dicek Saja Di google Warokah Kadijah Itu Pionir Perintis Penyusunan Penyusunan Alkitab Di tanah Arab Saudi Jadi Warokah Kadijah Ya Alkitabnya Alkitab Sekitar Tahun 600 Pasti Banyak Bolongnya Pak Betul Karena The Dead She Scroll Saja Baru Ditemukan Tahun 1947 Kita Indonesia Kita Pancasila Toleransi Harus Keberagaman Wajib Disyukuri Bersahabat Dengan Beda Iman Itu Bisa NKRI Harga Mati Salam Pancasila Merdeka Segala Hormat Kemuliaan Untuk Yesus Kristus Isa Almasih Yesu Kirisuto Yesu Jidu Yesu Hamasyah Yesus Kristus Sebagai Satu Satunya Allah Ahad Warabani Satu Satunya Allah Yang Esa Dan Tuhan Itu Dari Sejak Sebelum Segala Abad Sekarang Sampai Selama Lamanya Haleluya Amin